Jurnalisme yang sejati, jurnalisme yang membebaskan, kongsas, kongsas, kongsas Majalah yang memberikan edukasi dan juga kategese kepada seluruh umat yang membacanya demi perkembangan imannya Sebuah media yang tidak hanya menjadi sarana penyebar informasi dan juga kebijakan-kebijakan paroki Tetapi tanpa disadari juga menjadi jembatan antara gereja dengan umatnya Gereja umat ini menjadi sangat penting mengingat perubahan zaman dan demikian cepat Yang menuntut gereja dan umatnya untuk selalu dapat menjadi komunikasi secara intensif Khususnya dalam menjaga eksistensi gereja saat ini Sebuah media komunikasi yang mewartakan hal-hal apa saja yang ada pada umat Dengan demikian apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita semua Diawali dari media cetak dan sekarang sudah merambah kepada media digital dengan konten mengenai kegiatan mengerja Dalam beberapa tahun terakhir ini majalah berita umat sudah menunjukkan sebuah kemajuan yang besar Sarana berkomunikasi, sarana berkategese dan berpastoral untuk umat di paroki BMJ Ajaran Bagi saya berita umat adalah media komunikasi pewartaan yang andal Yang mampu diandalkan oleh gereja untuk menghadirkan berita-berita dan jurnalisme yang tentu saja berguna Salah satu media tertua di Indonesia khususnya di lingkungan gereja Itu membuat kebanggaan bagi saya Dan saya yakin media umat juga merupakan kebanggaan umat paroki katedral Bogor Kalau sekarang staff di berita umat ini sudah relatif anak muda semua Nah itu saya salut ya Di mata saya berita umat adalah media komunikasi gereja Yang harus terus peka dan kritis terhadap setiap perkembangan zaman Berbicara tentang berita umat ya Berita umat di mata saya ada tiga hal mau saya sampaikan Yang pertama saya menyebutkan berita umat adalah sebagai media komunikasi Media komunikasi Komunikasi yang mengkomunikasikan yang menghubungkan antara gembala umat gereja kepada umat pada umumnya Tetapi juga berita umat bisa menjadi komunikasi yang mengkomunikasikan Antara DPP yang di dalamnya ada korbit-korbit kepada seksi-seksi Termasuk di dalamnya juga ada koordinator wilayah Koordinator wilayah kepada lingkungan-lingkungan Dan juga betapa majemuk kompleks keberadaan gereja itu Di dalamnya kita menemukan juga kelompok-kelompok kategorial Nah disinilah berita umat mempunyai peranan penting Dia mengkomunikasikan romo kepada umat Umat kepada romo DPP bersama seksi-seksi dan koordinator wilayah Koordinator bidang lalu kategorial-kategorial Terbantu sekali dijembatani oleh hadirnya berita umat Orang sering mengatakan Wah gereja katuling mah gini-gini aja sepi-sepi aja Nah disini berita umat datang untuk menceritakan menjelaskan apa gereja Itu yang pertama berita umat di mata saya adalah sebagai media komunikasi Sebagai media yang demikian komunikatif dari satu biak pada yang lain Lalu yang kedua berita umat di mata saya adalah sebagai suatu media referensi Referensi Kalau orang-orang mau menggali tentang gereja parogi BMP Kadera Bogor Atau gereja pada umumnya Atau gereja masyarakat Bukalah Bacalah berita umat Disana anda akan mendapatkan referensi yang mantep Karena berita umat ditampilkan kesini Kesini semakin membaik Dan satu lagi pendapat saya tentang berita umat Bahwa berita umat adalah sebagai media dokumentasi Yang mendokumenkan sekian banyak hal kegiatan gereja ini Khususnya gereja parogi BMP Kadera Bogor Luasnya Kuspan Bogor Dan luasnya lagi gereja ke tengah-tengah kita Nah itu ya pendapat saya berita umat di mata saya Sebagai media komunikasi Sebagai media referensi Dan juga media dokumentasi Ya itu ya Nah saya berharap terkait berita umat satu Mari dan semoga teman-teman yang menggumuli Yang ada langsung di dalam pengelolaan berita umat Teman-teman si Komsos silahkan Sekreatif mungkin Sekreatif mungkin Sehingga berita umat akhirnya tampil semakin memikat Mempesona menjadi satu pilihan Menjadi salah satu kerinduan Bagaimana dan kapan berita umat itu hadir ditunggu-tunggu Itu Lalu yang kedua Jangan segan-segan dan jangan sungkan-sungkan Umat juga terlibat juga mengkritisi Kehadiran berita umat Sehingga berita umat sendiri akhirnya menjadi sesuatu yang benar-benar pas Bagi kita semua Sebagai media kebanggaan Di para GPP Katedral Maupun di Kusuman Bogor Demikian harapan-harapan saya Terkait dengan berita umat Terima kasih telah menonton!